Intro Halo apa kabar, saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Mobil minibus yang membawa rombongan wisatawan tertabrak kereta api barang di Kabupaten Serdang, Bedagai. Akibatnya 5 orang tewas. Seorang ayah di kota Balige dituduh menculik anaknya sendiri. Bahkan warga sempat menghakimi sang ayah. Seekor ular sanca batik sepanjang 2 meter dievakuasi petugas pemadam kebakaran dari dalam bekas sumur milik warga. Intro Kita ke informasi yang pertama. Pencurian uang dalam kotak infak masjid terjadi di Kabupaten Deli Serdang. Pelaku sengaja membawa alat memotong besi untuk memudahkan membongkar kotak infak. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian di Masjid Darul Ilmi Murni di Jalan Sentiong Ujung, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang 23 Juni lalu. Awalnya, pelaku berpura-pura ingin melaksanakan sholat. Setelah melihat kondisi masjid sepi, pelaku kemudian merusak pengunci kotak infak masjid dengan alat pemotong gembok. Pengurus masjid belum melaporkan pencurian ini kepada pihak kepolisian. Jadi waktu itu pelaku masuk dari pintu depan, kan kebetulan pintu depan tidak dikunci. Jadi pelaku masuk ke dalam, langsung tujuan ke kotak infak. Dan dia langsung mengambil perangkapan dia seperti gunting besi, dipotongnya gembok itu, lalu setelah itu uangnya itu diambil. Mobil minibus yang membawa rombongan wisatawan sebanyak 14 orang tertabrak kereta api barang saat melintas di perlintasan tanpa palang pintu di Kabupaten Serdang, Bedagai. Akibatnya, 5 orang tewas dan penumpang lainnya mengalami luka-luka. Beginilah kondisi minibus saat dievakuasi petugas kepolisian akibat tertabrak kereta api 23 Juni lalu. Petugas kepolisian dibantu dengan warga mengevakuasi 14 penumpang bus yang lemas tak berdaya. Pusai ditabrak kereta api barang jurusan tebing tinggi medan di kawasan dusun 1, desa Sebuluh, Kecamatan, Perbaungan, Kabupaten Serdang, Bedagai. Kasat Lantas Polres Serdang, Bedagai mengatakan sebanyak 5 orang meninggal akibat peristiwa ini. Sementara 9 orang lainnya mengalami luka ringan hingga berat. Korma meninggal dunia TKP 3, di bawah rumah sakit meninggal 2. Jumlah ada berapa? Jumlah penumpang Toyota S ada 14. Yang luka patah kaki 1 orang, yang luka sebagian ada yang kaya, yang luka. Itu medis yang mengetahui. Satu informasinya mau dibawa ke Medan. Bus dari Ramon ya, Pak? Ada bus mau keluar dari sejalan buah menuju ke Medan. Kalau kereta api? Kereta api dari tempat tinggi menuju ke Medan. Apakah rombongannya wisatawan? Kalau informasinya seperti gitu. Karena dari pantai romantis informasinya. Saksi mata Maulana Husni menyebutkan saat ingin menyeberangi lintasan kereta api tanpa palang pintu, minibus terlihat ragu ingin menyeberang dan berjalan cukup perlahan. Berdasarkan dari hasil olah TKP sementara, Kanit Gakum Satlantas Polres Serdang Bedage menyebutkan bahwa terdapat salah satu rambu lalu lintas kereta api berupa palang kecil yang patah dengan kurun waktu yang sudah lama. Namun pihaknya masih terus melakukan penyelidikan. Ini sudah kami cek dari rambu yang berada di, bila dilihat dari jalan desa Pantai Kelang menuju desa Sebulu atau jalan provinsi, pelang rambu itu ada yang patah. Dan jalan lebarnya 4 meter, jalan kelas 3D, yang jalannya hot micnya, aspalnya masih bagus. Kelima korban yang meninggal sudah diserahkan kepada pihak keluarga yang mayoritas merupakan warga Kabupaten Langkat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Sebuah bus antar-kota antar-provinsi terbakar di Jalan Tol Medan, Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Satu unit bus antar-kota antar-provinsi terbakar di Jalan Tol Medan, Tebing Tinggi, tepatnya di kilometer 73 Kabupaten Serdang Bedagai, Jumat lalu. Kejadian ini berawal saat bus mengalami kerusakan pada mesin. Sopir sempat menempikan bus untuk mencoba memperbaiki dan memindahkan seluruh penumpang ke bus lain. Namun, setelah mesin selesai diperbaiki, baru sesaat berjalan, tiba-tiba muncul api dari bagian belakang bus, tepatnya di bagian mesin. Dengan seketika api meluas dan langsung membakar hampir seluruh bagian bus. Petugas Damkar, Kota Tebing Tinggi yang mendapat laporan bersama Damkar, Kabupaten Serdang Bedagai menurunkan dua unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Bus, bus makmur. Kenapa lagi sekejadiannya menurut ini? Kalau informasi dari driver bus tadi, supir tadi, memang ada kerusakan di mesin. Setelah mereka perbaiki, dibawa jalan sebentar, banyak dari situ ada kebakaran, terjadi kebakaran di bagian mesin belakang. Ada penumpangnya? Penumpang sebetulan memang sudah dioper ke bus lain. Sudah saat rusak tadi. Kasus terbakarnya bus telah ditangani saat lantas Polres Serdang Bedagai. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Seorang nelayan terombang ambing di tengah laut di perairan Selat Malaka. Perahu korban mengalami kerusakan mesin setelah tiga hari melaut. Inilah suasana pencarian seorang nelayan di perairan Selat Malaka oleh tim Sar Basarnas menggunakan kapal Negara Sanjaya 24 Juni lalu. Keluarga melaporkan kehilangan kontak dengan korban usai mendapat telepon bahwa korban terombang ambing di tengah laut sendirian. Perahu motor korban mengalami kerusakan mesin setelah tiga hari melaut. Usai dilakukan pencarian selama lebih dari empat jam. Korban bernama Bambang Syarifudin berusia 57 tahun akhirnya ditemukan selamat oleh tim Basarnas. Semalam kurang lebih sejam. Tiga hari dia berlayar atau menangkap ikan. Jadi jaringnya itu, mesinnya itu pecah. Jadi sudah waktunya pulang sih, sudah tiga hari dia waktunya pulang. Mesinnya pecah, jadi dia melaporkan kepada keluarganya. Berapa hari dia terombang ambing di situ? Kalau terombang ambing kurang lebih itu cuma 10 jam. Seorang ayah di kota Balige dituduh menculik anaknya sendiri. Bahkan warga sempat menghakimi sang ayah sehingga harus diamankan di kantor polisi. Belakangan, warga baru tahu bahwa anak yang diduga diculik adalah anak kandungnya sendiri. Seratusan warga mendatangi Polsek Balige untuk melihat pelaku dugaan penculikan anak di Kecamatan Balige, Kebuatan Toba. Masa sempat melakukan aksi main hakim sendiri sehingga pelaku dibawa polisi di kantor Polsek Balige. Belakangan, warga yang memukul pelaku yang diduga sebagai penculik anak adalah ayah kandung sang anak. Warga salah sangka karena kondisi pelaku mengalami stres berat sehingga terlihat sebagai penculik anak. Warga kemudian meminta polisi untuk melepaskan pelaku. Ibu sang anak membenarkan bahwa suaminya tengah stres berat dan lama tak pulang ke rumah. Kini keluarga meminta agar sang ayah dibebaskan dari tahanan. Kasus ini juga sebaiknya menjadi pelajaran bagi warga untuk tidak melakukan aksi main hakim sendiri. Ian Asmara melaporkan dari Kebuatan Toba. Anak berumur 5 tahun yang diduga usai dianiaya ayah tirinya menangis histeris karena mengalami luka lebam di bagian kepala dan dada di Kabupaten Serdang, Pedagai. Isak tangis anak berumur 5 tahun berinisial ANP yang diduga menahan sakit usai dianiaya ayah tirinya. Ibu dari anak tersebut berusaha menolak ketika direkam warga di Kabupaten Serdang, Pedagai. Warga tidak tega melihat perilaku sang ayah tiri yang membabi buta menganiaya sang anak hingga mengalami luka lebam di bagian kepala dan dadanya. Mengetahui hal tersebut, warga pun berusaha merekam sang anak untuk kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Namun di saat itu, ibu korban menolak dengan alasan tidak ingin suaminya ditangkap. Pihak kepolisian telah menangkap pelaku, yakni Putra Sembiring, 34 tahun di Kecamatan Perbaungan, 22 Juni lalu. Kalau dari ucapan pelaku atau keterangan pelaku, dia sudah sering lebih sekitar lebih dari 5 kali untuk melakukan kekerasan kepada anak tirinya tersebut. Anak tirinya ini bang, lukanya di mana aja bang? Untuk anak-anak tirinya tersebut, lukanya ada di bagian kepala menjol, terus di badan ada bekas luka cubitan yang lebih kurang banyak di punggung dan di depan, di sekitar dada. Atas perbuatannya pelaku diganjar Pasal 44 Ayat 1 dan 2 Junto Pasal 5 Huruf A Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Benagai. Muhammad Hamdani과úde Muhammad Hamdani